Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara di Jalan Kenanga Raya selasa malam dilempar mercon berdaya ledak sedang oleh seorang yang tak dikenal. Kejadian ini menimbulkan spekulasi yang dikhawatirkan akan mengganggu pesta demokrasi yang tinggal sehari lagi. Apalagi di lokasi kejadian juga ditemukan sebuah kupon yang terindikasi sebagai bentuk kampanye hitam. Peristiwa pelemparan yang terjadi sekitar pukul 11 semalam tadi langsung membuat panik petugas keamanan. Kantor DPW Partai PKS Sumatera Utara. Aparat kepolisian sektor medan Sunggal yang menerima informasi kejadian ini langsung terjun ke lokasi. Nah di lokasi kejadian petugas menemukan sisa ledakan yang mirip dengan petasan. Nah selain itu petugas juga menemukan sebuah kupon yang berisi undangan pembagian sembako di Kantor DPW PKS Sumatera Utara yang ternyata tidak benar akan ada pembagian sembako. Menurut petugas keamanan kantor DPW PKS Sumatera Utara, Syarial, kejadian tersebut berlangsung cepat saat dua orang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor mendadak berhenti di depan sekretariat partai. Tiba-tiba saja mereka langsung melemparkan petasan sehingga mengenai seorang tamu yang hendak pulang. Jangan lupa.